Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tomi Arno, praktisi bisnis online. Dengan guru kita, Mas Tomi Arno, bagaimana kita mengoptimalkan era digital ini menjadi lahan yang bisa menghasilkan materi yang luar biasa tentu saja kalau kita punya komitmen yang cukup besar. Yes, Market Corner kali ini kita mengangkat satu tema yang mungkin ini bisa juga mengingatkan kepada kita. Bagaimana sih optimalisasi di era ini itu cukup punya value kalau kita memang bersungguh-sungguh. Optimalisasi digital marketing untuk mendongkrak penjualan. Langsung saja kita sapa guru kita, Mas Tomi Arnot Fan, di ujung Instagram beliau. Selamat pagi dan Assalamualaikum Mas Tomi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tanti. Jogja, Jogja. Apa kabar Jogja? Semarang Mendung. Sama ya berarti ya. Benar-benar-benar. Iya, sini Mendung Syahdu deh pokoknya. Mas Tom, ini sudah rame banget yang bergabung di Instagram dan Anda bisa mengikuti program ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin sharing session kita buka saja karena kita konsepnya adalah belajar bersama-sama untuk bisa mengoptimalkan digital ini menjadi sesuatu yang bervalue. Silahkan Anda masuk saja di 0878-333-300-400 untuk nomor WhatsAppnya. Kemudian Anda bisa chat juga langsung di Instagram Apredio SMG ya. Karena siaran ini juga live di Instagram Apredio. Dan juga Anda bisa mendengarkan lewat live streaming kami di Apredio.id. So, Anda seharus download ya aplikasi Apredio.id di playstore Anda. Baik. Mas Tom, ini bagaimana nih Mas? Masih banyak sebetulnya ya yang kurang mengoptimalkan digital ini menjadi salah satu material untuk mendongrak penjualan. Nah, ini menjadi hal yang sangat harus terus diingatkan. Kadang-kadang juga sudah kita merasa masuk di marketplace. So far, nggak ada upaya untuk mempromosikan secara masif ya dari akun-akun pribadi kita. Walhasil, toko di marketplace juga sepi-sepi wae. Sentukura tekot-teko, sentukura tukut-tuku ya Mas ya. Iya, betul-betul. Nah, bagaimana nih Mas? Mungkin kasus-kasus yang ada di lapangan atau hal-hal yang mungkin sering kali ditemui dan Mas Tom bisa memberikan insight? Ya, sebenarnya kembali ke kita juga ya. Kembali ke kita. Kita itu agak males sih, bukan agak males juga sih. Agak jarang juga kita mau belajar tentang apa yang kita lakukan gitu kan. Misalnya itu tadi, kita jualannya di marketplace. Tapi ya, hanya gimana ya caranya? Tapi tidak berusaha untuk belajar gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah kita tuh gampang sekali atau suka sekali terpukau dengan pencapaiannya orang gitu. Nah, kemudian orang-orang yang kita kagumi dengan kekayaannya dan pencapaiannya itu juga pamer-pamer terus dengan kekayaannya. Wih, saya achieve-nya sudah sekian miliar. Saya sudah bisa beli mobil yang mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Ini juga jadi akhirnya apa ya? Jadi racun buat teman-teman kita juga gitu kan. Nah, sebaiknya jangan dipenuhi dengan hal-hal itu. Tapi ketika kita melihat semua sosial media yang ada, ya memang yang terlihat seperti itu gitu loh. Nah, harusnya mereka tuh oke, saya sekarang sudah bisa mendapatkan rumah mewah dengan harga 3 miliar setelah saya ABCD gitu kan. Saya belajar ini, saya bekerja keras, saya berkorban, dan sebagainya. Dan sebagainya itu juga diceritakan, jangan cuma hasil suksesnya saja gitu loh kan. Ya, karena sebetulnya kalau kita lihat, misalnya saya juga pernah berbincang dengan teman saya yang sudah luar biasa sekali, ternyata dia 17 kali gagal. Oke. Nah, dari 17 kali gagal itu, ternyata ada satu bisnis yang akhirnya membuat dia sukses gitu. Jadi, yang kegagalan-kegagalan itu tidak pernah diceritakan, tapi wih, saya sekarang sudah jadi investor, sudah nggak lagi jadi pebisnis, waduh. Ya, oke boleh, tetapi juga tolong ya kita kasih tau teman-teman, supaya kamu bisa menjadi seperti saya misalnya, atau menjadi kaya, atau bisa mencapai sesuatu yang diimpikan, ya ini loh caranya. Nah, itu loh. Yang jarang diberitahukan, atau diajarkan, atau diceritakan sama kawan-kawan kita yang sudah high class sekali gitu. Ya, ya, ya. Jadi, pemain-pemain baru ini, atau mungkin orang-orang yang silau dengan keperhasilan seseorang itu, juga tidak mau mengulik prosesnya ya, Mas? Betul. Nah, masalahnya kan proses ini tuh penting sekali ya, untuk mencapai seperti itu. Kemudian, ada juga yang namanya privilege ya, privilege tuh apa ya, daya ungkitnya gitu. Wah, tonton nih, paling gampang, kita lihat Ibran, kita lihat Aisang lah. Aisang kok gampang banget ya, sukses ya. Privilege-nya adalah anak presiden gitu kan. Ya, kemudian ada juga privilege-nya adalah anaknya gubernur, privilege-nya adalah anaknya siapa, anaknya siapa gitu. Jadi, dia punya kekuatan-kekuatan yang membuat bisnisnya itu suksesnya cepat gitu. Nah, kemudian kita juga harus bisa melihat itu juga. Privilege saya apa ya? Uh, saya nggak punya privilege, berarti saya harus keras belajarnya, keras berjuangnya gitu. Nggak bisa cuman, wah, itu aja dia bisa, kok aku nggak bisa ya? Kok aku bisa, apa, aku kan gapet ya. Akhirnya sambat terus ya, akhirnya nggak berhasil-berhasil gitu. Terjadi banyak yang aku lihat kayak gitu. Nah, daya unggit itu tidak harus selalu, ya tadi ya, kalau beberapa orang kan ada karena titik-titik itu kita nggak bisa ya menampik ya, Mas. Itu menjadi sesuatu yang, ya itu adalah hak mereka karena mereka punya effort yang cukup besar misalnya. Tapi daya unggit itu sebetulnya bisa kita lakukan dari dalam diri kita sendiri ya, Mas. Oh, ya pasti, ya pasti. Sekarang ketika saya masih di kudus itu kan banyak juga pengusaha-pengusaha kenalan, ya pengusaha ada. Ini pengusaha ini miliader ini. Tapi setelah dilihat tuh mobilnya tuh sederhana banget gitu. Loh, Mas, kenapa kamu nggak beli mobil-mobil mewah? Kayak ya kita sebut Pak Jiro, Fortuner. Nggak suka, kan nggak suka. Nggak beli effort, Mas. Nggak suka. Nah, terus masa kita mau maksa dia gitu. Kemudian motornya nih, bisa sebutin aja nih, motornya tuh Yamaha Mio yang, ya kita tahu lah cuma seperti itu. Loh, Mas kenapa nggak beli X-Max, nggak beli? Nah, aku nggak suka. Terus kita mau ngapain juga. Nah, kadang-kadang kita tuh apa ya, suka membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Padahal mereka sendiri sebetulnya, saya nggak butuh gitu loh. Rumahnya pun, ya kalau kita lihat rumahnya benar-benar, Loh, Mas kenapa rumahnya hanya segini? Emang kenapa gitu? Ya, ya, ya. Di dalam rekening saya, boom. Di dalam berangkat saya, boom. Benar gitu. Bukan masalah apa-apa yang harus dimiliki kan gitu. Jadi emang banyak pilihan dari mereka, tapi dari kita tuh senangnya, Wih, aku senang kalau punya mobil mewah, aku senang kalau punya rumah mewah. Iya, oke. Jadi kelihatan gitu ya. Tapi ya belajarlah dan berjuanglah gitu. Iya, jadi memang ada sisi-sisi yang balik lagi sebetulnya bicara soal bagaimana kita mengoptimalisasikan hal-hal yang ada di depan kita itu mentaliti yang menjadi kuncinya ya, Mas, ya. Betul sekali, Pak Canti. Itu yang dilupakan. Banyak termasuk. Betul, betul. Ini sudah ada Mr. Underscore Yago Underscore World. Rame, Cak. Wah, ini kepala kambang Bang Jabar. Kepala kambangnya Bang Jabar. Kepala Bang Jabar. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sudah bergabung. Ini adalah langsung saya ketemu dengan Lukman yang sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Tommy. Selamat pagi, Pak Tommy. Saya sudah menunggu-nunggu karena begitu di-share materi ini. Saya ingin bertanya. Yang pertama adalah bagaimana mengelola akun. Kalau saya saat ini punya akun memang dua, Pak Tommy. Tapi saya belum bisa mengoptimalkan. Yang saya ragu adalah ketika saya blush dua materi yang sama di akun yang berbeda, kadang-kadang menjadi pertanyaan juga bagi orang-orang atau bagi teman-teman ini kamu jualan atau kamu lagi mempromokan produknya orang. Saya kok kurang paham ya, panjang banget ini. Kayak cerita. Gak apa-apa ya. Sabar, Mas Lukman saya coba cerna ya. Nah, jadi pertanyaan saya langsung aja nih, Mas Tom. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat konten agar tidak membosankan. Yang kedua adalah seberapa seringkah kita harus ngeblast untuk dua sosmed kita dalam waktu yang efektif. Dan yang terakhir adalah seberapa waktu sih, Mas, untuk bisa mengevaluasi kinerja agar kita bisa mengetahui proses kita apakah sudah jalan atau masih setak. Terima kasih. Lukman. Ya, pertanyaannya bagus. Tapi ya, pertama kita juga harus, ini dulu ya, kita harus dalam sehari itu kita konsisten. Mau berapa jam sih kita mau garap online tuh mau berapa jam gitu. Kita bisa 8 jam, bisa 4 jam, dan itu pun tidak harus secara kontinu gitu kan. Misalnya pagi 2 jam, siang 2 jam, sore 2 jam, malam 2 jam, silahkan. Disesuaikan dengan kemampuannya gitu. Nah, kemudian, bagaimana sih saya membuat konten gitu. Nah, paling gampang adalah kita nyontek aja gitu kan. Ide kita itu bisa berawal dari kita nyontek. Misalnya, saya akan melihat juga orang-orang yang menjual produk-produk yang sejenis dengan saya gitu kan. Mereka tuh gimana sih cara bikin kontennya gitu. Nah, lihatnya jangan cuma satu nih, supaya kita nanti tuh ada kombinasi tuh. Dari si A, si B, si C, wah ini bagus-bagus semua nih. Kemudian, saya jesikan satu desain yang penuh kekuatan versinya kita. Nah, jadi untuk membuat konten yang menarik, silahkan kontek aja punya orang lain gitu loh. Supaya misalnya nih kita, aduh, saya ngeblank banget nih. Nggak punya ide nih, saya lagi stuck nih gitu misalnya. Gimana ya caranya cari ide? Ya sudah, selain kita juga nanti rajin browsing-browsing. Paling mudah adalah kita melihat semua teman-teman yang menjual barang yang sama dengan kita. Oh, mereka seperti ini nih. Kontennya seperti ini. Kalau ada yang video, videonya seperti ini. Ah, aku bikin juga ah. Tapi diluat dengan versinya kita. Tapi pakamnya tuh, ya lihatlah mereka gitu. Yang mereka sudah mendapatkan respon yang bagus gitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah, kapan sih harus ngeblask gitu? Ya, ngeblasknya di setiap saat aja gitu. Apalagi kalau misalnya kita belum dikenal nih. Kita terkenal pun belum akunnya gitu kan. Ya sudah, setiap saat kita posting gitu kan. Karena yang reagin posting itu nanti yang lama-lama akan dikenal. Nah, ingat kita jangan terlalu cepat-cepat ingin berharap menghasilkan gitu. Atau ada yang merespon. Nah, kenal aja kan belum. Artinya di awal-awal kita harus rajin dulu nih. Rajin dulu sampai orang-orang tuh mengenal kita. Akhirnya merespon kita, seperti itu. Jadi ya, setiap hari posting dan posting saja. Ya, gitu aja sih. Iya. Nah, ini berapa waktu untuk bisa mengevaluasi kinerja dari apa yang kita lakukan? Apakah masih stuck atau sudah berjalan? Ya, evaluasi itu kan sebetulnya evaluasinya bisa mingguan. Tapi kalau di awal-awal sebaiknya harian nih. Tapi harian itu biasanya malah bikin stres. Berarti mingguan aja, paling enak. Dalam satu minggu ini, kira-kira respon dari apa yang kita posting tuh bagaimana sih? Gitu. Tapi responnya kalau cuma, apa namanya, kita terlalu terganggu dengan, oh nggak ada yang nge-like ya? Oh nggak ada yang komen ya? Wah itu bahaya juga. Jadi sebaiknya kita teruskan saja posting gitu. Jadi responnya tuh harus ada orang masuk ke dalam misalnya WA admin kita, atau WA jualannya kita, dan bertanya. Minimal bertanya. Apakah ini masih ada? Ini caranya gimana? Belinya harganya berapa? Yang penting adalah orang yang masuk bertanya. Bukan yang cuma nge-like dan cuma komen gitu. Itu nanti malah bakal stres lagi kita kayak gitu kan. Aduh nggak ada yang nge-like terus baper. Kita baper terus berhenti. Nah mendingan ukurannya adalah WA yang masuk gitu kan. WA yang masuk dan bertanya kepada kita tentang produk-produk kita. Jadi evolosilah setiap minggu dan setiap bulan. Itu yang paling baik. Oke. Gitu ya Mas Lukman. Tadi saya agak geli ketika Mas Tom bilang harian baiknya karena baru. Tapi tadi dibikin stres. Iya bikin stres pasti. Ngebayang ya. Waduh kok nggak ada yang nge-like? Waduh kok nggak ada yang nge-like masuk gitu ya. Karena yang terjadi gitu mbak. Ketika posting kan. Duh nggak ada yang nge-like nih. Nggak ada yang komen nih. Terus aku harus gimana nih. Terus aku kontennya kurang apa ya. Akhirnya kan jadi bertumpuk masalah tuh. Nah makanya di kami tuh kenapa posting dan lupakan. Posting dan lupakan gitu. Karena kita coba lihat nih ya. Para desainer-desainer pemula itu. Termasuk saya lah ketika pertama kali. Misalnya saya nih scroll sampai bawah nih. Iya. Lihat IG saya gitu. Itu desainnya tuh amburadul semua. Teman-teman desainer yang awal-awal pun amburadul di awal-awal. Tapi akhirnya kan proses dan progres itu mendewasakan kita nih. Oh ternyata harus begini nih. Kemudian melihat ya kan. Kayak itu tadi. Teman-teman yang mempunyai produk yang sama. Atau usaha yang sama. Oh mereka bisa seperti ini. Warnanya tuh dibikin seperti ini. Apa desainnya, komposisinya. Nah itu ketika kita akhirnya mempelajari itu. Nah kan akhirnya garis bawahnya tuh belajarnya itu pas dan benar. Akhirnya kita boom gitu. Wah ini. Proses ini harus dilalui. Jadi kalau posting itu kayak buang angin aja ya mas ya. Lupakan. Lupakan gitu ya mas. Ya memang kayak berdoa dong. Oh iya iya iya. Ya kok gak dikabulin sih. Waduh itu repot itu. Oke Rukman. Sudah cukup membuat kamu merasa ada gambaran ya. Seperti apa. Dan evaluasi tadi catatannya seminggu atau sebulan itu penting ya. Kemudian kalau mau harian gak apa-apa. Tapi asalnya jangan membuat kamu stres tadi. Jadi kuncinya tadi sampai ada yang merespon ya mas ya. Tidak hanya sekedar like sama apa mas. Comment. Comment aja. Tapi bertanya atau tertarik. Ada sebuah ketertarikan dari produk yang kamu posting di situ. Berjuang Lukman. Hmm gitu ya. Jadi teman-teman itu memang pejuang-pejuang hebat. Kalau mau sukses. Tadi di prosesnya orang-orang sukses itu ada sebetulnya. Nirmala. Selamat pagi Pak Tommy dan juga Pak Santi. Saya mahasiswa. Kebetulan saya ini jurusan dari ekonomi juga. Dan saat ini saya juga nyambi kerja di perusahaan sendiri alias saya punya jualan online. Oh keren. Ini sudah bangga ini. Sudah bangga dengan usahanya berarti dia bahagia menjalankannya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tommy adalah. Pak Tommy membuat target-target itu sebaiknya di awal kita punya bisnis. Ataukah bisa secara paralel tiga bulanan. Karena bisnis saya ini fashion. Jadi saya memang terus melakukan. Apa nih. Oh inovasi-inovasi fashion-fashion yang sedang menjadi hard. Kemudian saya ambil barang baru saya jual. Saya saat ini menjadi reseller. Reseller. Ya targetnya target apa dulu nih? Target pasar. Atau target income. Target. Atau target orang yang beli. Apa kalau yang tergantung dengan target penjualan kan. Kita paling mudah adalah. Kita tiap bulan itu mau dapat berapa sih? Nah itu kan nanti tinggal di breakdown aja. Kita mau dapat omset atau kita mau dapat profit berapa tiap bulan gitu kan. Atau saya harus dapat gaji berapa nih. Karena gaji sekian itu bisa mencukupi kebutuhan hidup. Menolong orang tua dan sebagainya gitu kan. Nah artinya itu kan nanti dikaitkan aja sama target produknya. Berarti harus terjual sekian. Paling mudah tuh ya kayak gitu ngitungnya gitu loh. Berarti sebulan saya harus terjual sekian piece gitu kan. Berarti saya akan mendapatkan omset sekian. Dengan analogi bahwa saya akan mendapatkan profit sekian, gaji sekian gitu. Nah itu yang akan menjadi acuan kita gitu kan. Oh berarti saya harus mendapatkan stok sekian. Nah itu item-item itu memang harus ditulis, harus diplankan, harus dibuat rencana. Oh ini menyusul nih. Maksud saya adalah omset Pak Tommy. Oh iya, target omset mas. Dan berikutnya adalah dipertanyakan lagi sama Nirmala nih. Pak Tommy kalau meng-hire orang itu sebaiknya di-settle yang mana? Apakah cukup dari omset? Ataukah memang secara waktu saya juga kadang-kadang keteteran. Masih kadang-kadang sih. Oh gitu ya. Ya, ya. Ya itu tergantung dari kemampuan kita sih. Ya, dan kebutuhan. Walaupun saya mungkin waktu di awal-awal dulu juga keteteran sih. Aduh siapa nih yang ngirim barang ya. Sementara nih yang harus di-handle untuk dibungkus-bungkus. Untuk di-packing-packing. Kemudian di antar itu masih banyak lagi gitu. Nah, ternyata emang ekspedisi itu diberi kemudahan. Pertama, kamu telpon aja anak buahku gitu. Nanti anak buahku yang jemput. Nah, artinya saya terbantu nih sebelum saya hire orang gitu. Jadi, kita bener-bener jangan terburu-buru dulu gitu. Buru-buru. Bahasa Jawa lagi ya, kesusu. Jadi, kita jangan terburu-buru kalau memang omset kita atau profit kita itu belum mencukupi untuk memberi orang lain gitu kan. Jadi, bener-bener diukur dulu kemampuannya dan kebutuhannya gitu mbak. Iya. Tadi juga disampaikan kadang-kadang ya. Mungkin lagi pikir kegiatan kuliah. Kemudian pas banyak yang order kali ya. Silahkan. Atau bisa juga. Yang membantu itu by project juga gak apa-apa. Aduh, saya lagi ada project nih selama seminggu. Yaudah, aku hire kamu untuk selama seminggu ya. Bantuin aku dengan apa namanya, income-nya sekian. Nah, itu ada perjanjian juga di awal gitu. Mau gak, tapi ya setelah projectnya selesai ya, kita sendirian lagi. Karena memang kita masih mampu gitu. Gak apa-apa, karena semua orang di awal-awal itu juga bekerja sendiri kok. Dia jualan sendiri, making sendiri, nge-upload sendiri, gak ada masalah. Ya, gitu Nirmala ya. Ini bagus ya, mahasiswa, tapi gigih. Ini akan bagus juga. Kalau temenmu misalnya ya, yang di hire untuk by project tadi ya, mas. Minta tolong temennya, kan lebih enak. Beri kesempatan juga sama temennya. Atau tetangganya, tetangga-tetangganya. Eh, bantuan nih. Bantuin ini ya, bu, packing-packing atau apa lagi. Nanti pas TV sudah juga bisa, mbak, ditawarin. Temen-temen, kalian gak usah ngelamar kerjaan. Kalian kerja sama saya saja. Jadi pas TV sudah, dia bilang. Ini yang namanya, bagus ya, membuka lapangan kerja. Untuk temennya pula. Mas, ini sepertinya rame banget. Ini ada Susi. Pertanyaan saya, untuk mbak Stanti sama mas Tommy, selamat pagi. Tolong dibacakan ya. Oh iya, iya, iya memang. Kalau memang waktunya ada, saya selalu membacakan kok, mbak Susi ya. Saya kebetulan dari Salatiga, dan sekarang ini saya kerjanya bolak-balik Semarang, Salatiga. Karena saya sering cari barang di Semarang. Tapi bisnis saya ini lebih banyak makanan. Cuman makanan, saya membuka kayak Jastrip. Oh, ini apa nih? Jastrip. Gitu ya, Jastrip. Jastrip, ya. Benar. Nah, bagaimana ini bisa dipromokan juga lewat online? Apakah cukup prospek juga, Pak Tommy? Yang selama ini saya lakukan hanya menggunakan WhatsApp saja. Kalau saya mau ke sini, saya tawarin ke teman-teman. Saya pengen mengembangkan ini, ternyata ini bagus juga. Terima kasih. Susi? Aduh, Jastrip. Jastrip itu keren banget sih. Saya juga ada teman di Kudus ya. Itu dia juga usahanya Jastrip nih. Jastripnya tuh sampai ke Bali, kemudian ke Jogja, ke Jakarta, dan sebagainya. Dan dia memang hanya menggunakan WA gitu. Nah, saya juga akhirnya jadi pelanggannya dia. Karena apa yang dia posting tuh menarik sekali. Dan kuliner, ini kuliner juga sih. Kuliner yang dia tawarkan tuh ya idola saya juga. Itu favorit saya gitu kan. Jadi, saya selalu pesan sama dia. Di sisi lain, saya memang, wah ini anak ini masih muda banget. Anak muda ini keren banget. Dan dia mau berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Nah, ini usaha Jastrip memang bagus banget sih. Kemudian ada juga Jastrip yang berupa itu fashion. Jadi, ada tas, kemudian ada baju, ada sepatu, dan sebagainya. Itu juga mantep banget. Cuman dia memang sangat betah banget nongkrong di mall-mall atau toko-toko yang terkait dengan fashion yang berkaitan itu gitu. Itu keren-keren banget sih. Sehingga akhirnya si toko yang ada di dalam mall maupun yang di luar mall itu merasa terbantu juga. Ih, kamu pinter banget sih bisa melariskan gitu kan. dagangan saya, produk-produk saya gitu. Nah, akhirnya dia pun dikasih harga spesial juga dari toko-toko terkebut kayak gitu. Nah, kemudian pinternya lagi yang harusnya harga jual. Misalnya sepatu ini harusnya tuh harganya 600 gitu. Tapi dia dikasih harga tuh 500 gitu kan. Nah, dia ambil celahnya juga. Ini dijual 550. Jadi kan agak turun di harga. Lebih murah. 50 ribu lah kayak gitu. Jadi orang, ini beneran nih sepatunya Ori atau Kawi? Loh, ini Ori. Tapi saya mendapatkan harga khusus nih buat Anda gitu kan. Nah, itu orang langsung berbondong-bondong untuk mendapatkan jasibnya dia gitu. Jadi, wah mantep banget sih. Memang ya, seperti usaha-usaha yang sejenis, silahkan jasib itu diberitahukan ke orang-orang. Iya, iya, iya. Silahkan Susi. Nah, ini biasanya yang traveler ya. Jadi tidak hanya sekarang jalan-jalan saja. Tapi bisa menjadikan hobi Anda yang jalan-jalan itu juga menghasilkan jual. Paling tidak bisa buat ini ya, beli tiketnya, kemudian hotelnya gitu ya. Iya, iya, betul. Hitung-hitung jalan-jalan gretong gitu. Iya, orang zaman sekarang kan males gitu loh, mau kemana-mana juga. Iya, benar-benar. Nah, ini menjadi salah satu celah sebetulnya ya. Ketika memang Susi sudah bisa optimal lewat WA, Anda tinggal mempublish aja di sosial media Anda ya. Siapa Anda, kemudian Anda mau jalan kemana, itu menjadi salah satu promo juga. Gitu, Susi. Jadi, kalau semua orang salah tiga mah dekat. Tapi mungkin memang ada ya, makanan khas di salah tiga yang di Semarang itu susah untuk didapatkan. Tidak apa-apa. Oke. Mas Tom, ini dari perbincangan kita yang sangat asyik ini. Semoga saja memberikan banyak advice juga untuk teman-teman yang sekarang sudah mulai mengeluti dunia digital marketing. Atawa juga yang akan baru melakukannya. Dan apa nih Mas, istilahnya pesan yang di bold, yang garis miring, yang harus di hold gitu ya. Mengoptimalisasikan digital marketing untuk mendongkrak penjualan. Silahkan Mas Tomi. Nah, ini saya teringat juga dengan sesuatu nih, Mbak. Jadi, kadang-kadang ketika kita mengikuti pelatihan workshop nih, ya kan? Pelatihan workshop kepada siapapun lah gurunya yang mau suhu, masa, kos, dan sebagainya. Apapun itulah, nggak cuma di digital marketing ya. Nah, sebetulnya misalnya pelatihan tersebut tuh makan waktu dua hari. Atau satu hari pun itu harus sembilan jam misalnya kayak gitu. Nah, sebetulnya yang kita bayar itu bukan biaya kelasnya itu sih. Bukan biaya pelatihannya itu maksudnya. Tetapi biaya pengalamannya si orang tersebut, biaya pengalaman, kemudian perjalanan, pengorbanan, kerja kerasnya. Orang-orang yang mengajarkan kita. Karena akhirnya dia membuat sebuah pola keilmuan kan. Nah, pola keilmuan itu yang kita praktekan akan menunjang semua usaha jualan online kita atau jualan offline kita lah. Nah, seperti itu. Jadi, itu yang harus kita mendampakkan juga di mindset kita. Oh, ternyata saya bisa mengikuti pelatihan ini adalah hasil dari kerja kerasnya si guru saya nih. Seperti itu. Oke, berarti saya harus juga komitmen, saya harus juga sukses. Nah, bagaimana sukses? Jadi mindset ini. Silahkan praktek. Betul sekali. Oke, baik. Mas Tom, ada informasi kelas mungkin bisa disampaikan ke Upmini ya. Barangkali juga nanti bisa mengikuti kelas-kelasnya, Mas Tom. Silahkan, Mas. Jadi, kelas saya nanti akan dimulai tanggal 10 Januari 2022. Jadi, kelasnya online selama tiga hari. Satu hari ada dua jam pertemuan kita melalui online ya. Kita bisa pakai Zoom atau tools yang lain yang lebih enak, Mas. Jadi, silahkan. Informasi selanjutnya di? Ada di Facebook saya, di Tommy Arnovan. Saya juga sudah masukkan linknya di sana. Silahkan langsung diakses. Kemudian, ya, sudah ada beberapa yang mendaftar. Sudah ada yang lunas, sudah ada yang belum. Nah, itu wajar. Iya. Tanggal 10 Januari ya, Mas, ya? 10 Januari. Ya, kita pembukaan di tahun baru lah. Nah, oke. Semoga sukses. Nah, ini silahkan untuk Anda yang sudah menjalankan bisnis atau mungkin Anda yang akan baru menjalankan. Anda pengen juga. Karena memang benar yang disampaikan, Mas Tom. Belajar dan belajar. Jangan sampai berhenti. Sampai detik ini pun, Mas Tom mengajar dan juga masih belajar, ya, Mas Tom, ya? Oke. Betul, betul. Kelasnya, Mas Tom, di tahun 2022. Kita sudah ngomong dua-dua, ya? Karena memang tinggal begitu lagi ya, 21, ya? Iya, sekarang sudah 20, loh. Oh, benar, benar, benar. Oke, silahkan saja Anda bisa buka di Facebook-nya Mas Tom, ya? Mas Tom, thank you banget. Kita ketemu lagi. Masih di tahun 2021 kali ya, Mas, minggu depan, ya? Masih. Jaga kesehatan. Sukses selalu. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Zidoda di Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Minimu Station. Yes, sir. Do kompitarin. You have the one. God hurt. Oh, seas man. Of… Lord God.